Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali melakukan audiensi dengan perwakilan klub Liga 2 di kantor ke Menpora pada Senin siang. Para 10 perwakilan klub yang hadir di antaranya perwakilan klub Persipura, Jayapura, Bekasi City, Sulut United, dan Presiden APPI Andritani Ardiasa. Sebelumnya, para perwakilan klub menghubungi Menpora untuk melaporkan penghentian Liga 2 dan 3 yang tidak dalam keadaan kahar atau force major. Dari hasil audiensi ini, Menpora akan menjadwalkan pertemuan dengan PSSI dan stakeholder terkait. Hari ini saya menerima teman-teman dari Liga 2 dan mudah-mudahan saya akan bisa mendapatkan jalan yang baik dengan komunikasi, dengan persuasi, dengan berbagai pihak yang terkait. Mudah-mudahan kita ada jalan keluar yang terbaik. Kompetisi ini sudah diputar, kecuali belum diputar, baru kemudian diperhentikan. Karena kompetisi ini sudah diputar, dan putaran pertama itu mungkin sisa 2 sampai dengan 3 pertandingan lagi akan selesai, kemudian kita masuk pada putaran kedua. Sehingga pada kesempatan ini kami datang menyampaikan maksud tujuan kami ke Pak Menteri, satu tujuan adalah kelanjutan Liga ini bisa berlanjut. Sebelumnya rapat eksko PSSI pada Kamis 12 Januari memutuskan bahwa Liga 2 dan 3 dihentikan. Namun para perwakilan klub menilai keputusan ini akan berimbas pada matinya promosi degradasi di Liga Sepak Bola Dalam Negeri. Dalam waktu dekat Menpora akan berupaya untuk menyambangi kantor PSSI menyampaikan aspirasi dari APPI dan perwakilan klub Liga 2. Namun Menpora masih bungkam terkait waktu yang tepat untuk duduk bersama dengan Federasi Sepak Bola Tanah Air.